Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adang Busni Saya berasal dari kota Udang dan Bandeng Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia Sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan teknik sipil Saya bangga jadi anak Indonesia Karena Indonesia banyak bahasanya Banyak budaya Banyak suku Banyak bahasa Ada Dari Sabang sampai Marauke Semuanya ada di Indonesia Kekayaan alam SDM Banyaklah pokoknya minyak, batu barah Semuanya ada di Indonesia Oleh karena itu Indonesia harus Lebih baik ke depannya Indonesia harus menjadi Kota yang maju Nah Oleh karena itu saya juga berharap Untuk Indonesia ke depannya Bisa mengatur Dan mengendalikan Sumber daya alam yang ada di Indonesia ini Kita bisa mengelola dengan baik Mulai dari mengelola SDM Memberdayakan SDM terus Untuk menjadikan sumber daya alam yang ada di Indonesia Bisa dikelola sendiri dan dimanfaatkan untuk orang Indonesia sendiri Harapan untuk Indonesia lagi yaitu Bisa bersatu padu Dalam hal sosial dan kemanusiaan Itu penting karena Dari situ Semua bisa bersatu padu Tidak peduli agama Ras, budaya, suku Nah itu semua Bisa dijadikan satu Dalam hal Kebineka Ingat Pancasila Sesuai dalam Pancasila Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia Karena itulah yang membuat negara maju Semua harus bersatu Jadi Untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya Kita harus bisa Memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Yang ada di Indonesia Menjadi satu dan Bisa untuk Warga kita sendiri Kita tidak perlu Impor atau misalkan Beli dari luar negeri Kita hanya perlu Mengelola SDA Yang ada di Indonesia Karena banyak sekali Wisata alam yang sangat luar biasa Mulai dari Mulai dari pantai, gunung Banyak lagi Itu Saja Harapan dan Cita-cita Kedepannya Oh iya Ada satu lagi Yang paling penting dari Indonesia Yaitu pendidikan Pendidikan itu Adalah sebagai Tolong ukur bangsa Menjadi maju Seperti yang Saya Lihat dari Data Di internet bawah Cina dan India Adalah Dua negara Terbesar Yang Mengirim pelajarnya Keluar negeri Itu Barangnya Sekitar 600-800 ribu Sedangkan Indonesia Hanya 80 ribu Satu banding Sepuluh Masih jauh Banget Memang Saya tahu sendiri Dari data Itu menunjukkan bahwa Indonesia Tertinggal Dalam hal pendidikan Oleh karena itu Kita harus bisa Memperbaiki pendidikan Mulai dari Dini Nah Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Untuk Kurang-kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam